Hai semuanya Hai semuanya kembali lagi di seri kuliah online etika profesi Politeknik melitiracap khususnya di jurusan teknik elektronika kali ini kita akan memasuki pembahasan pada topik yang terakhir ya sebelum kita nanti melaksanakan UTS topik yang akan menyampaikan di video kali ini adalah terkait dengan hak atas kekayaan intelektual atau haki Hai nah ini adalah outline atau gambaran singkat apa-apa saja yang akan dipelajari di video kali ini yang pertama kita akan mempelajari terkait dengan kekayaan intelektual apa itu kekayaan intelektual kemudian yang kedua nanti kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan hak atas kekayaan intelektual setelah itu cakupan haki dasar hukum haki di Indonesia kemudian prinsip haki hak cipta dan yang terakhir nanti kita akan membahas sedikit terkait dengan patent desain industri dan merek Hai secara sederhana kekayaan intelektual itu merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia manusia itu merupakan makhluk Tuhan yang mana diberikan akal dan intelektual sehingga dengan akal dan intelektual tersebut manusia itu akan memiliki ide ya akan memiliki ide akan memiliki kreativitas yang mana nantinya akan menghasilkan atau berpotensi menghasilkan sebuah karya yang disebut dengan karya atau kekayaan intelektual karya-karya yang lahir dari intelektual manusia itu dapat berupa karya-karya dalam bidang teknologi yang pertama kemudian yang kedua dalam bidang in ketahuan dan yang ketiga dalam bidang seni maupun dalam bidang sastra nah untuk lebih jelasnya disini ada sedikit ilustrasi ya yang membedakan kekayaan intelektual dan kekayaan lainnya yang mungkin juga bisa dimiliki oleh manusia jadi dahulu ketika seseorang ingin berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain nah biasanya mereka itu berjalan kaki ya bisa juga menaiki kuda ya atau menaiki unta nah saat ini ketika orang ingin berpergian mereka bisa menggunakan motor ya bisa menaik naik kereta ataupun naik pesawat terbang Hai kuda dan unta ya yang ini itu merupakan kekayaan yang bisa dimiliki oleh manusia tetapi dia bukan kekayaan intelektual karena kuda dan unta itu merupakan makhluk yang dia itu ada karena diciptakan oleh penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa berbeda halnya dengan motor ini ya motor kereta api dan pesawat motor kereta api dan pesawat ini ada karena buah karya atau kreativitas dari seorang manusia sehingga ketiga contoh ini itu merupakan salah satu contoh kekayaan intelektual yang dapat dimiliki oleh manusia Hai kekayaan atau aset berupa karya-karya intelektual yang sudah saya contohkan tadi itu memiliki nilai ya atau memiliki manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap sebagai aset komersial atau aset yang bernilai oleh ekonomi nah karena kekayaan intelektual itu merupakan aset komersial maka diperlukan sebuah sistem perlindungan hukum adapun sistem perlindungan hukumnya itu diwujudkan dalam sebuah sistem haki atau sistem hak atas kekayaan intelektual manusia ya untuk haki itu sendiri sebetulnya di dalam beberapa literatur ya ada yang menuliskan dengan HKI ya hak kekayaan intelektual ada juga yang menuliskan dengan haki hak atas kekayaan intelektual dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan intelektual property right nah jadi kembali lagi ke haki ya jadi haki itu merupakan sebuah cara yang tujuannya ini adalah melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada melalui sebuah undang-undang sehingga harapannya dari perlindungan tadi seorang pencipta ya atau pendesain atau penemu suatu alat tertentu dia itu bisa menikmati manfaat ekonomi ya menikmati manfaat ekonomi dari hasil sesuatu yang telah dia ciptakan secara singkat pemahaman terkait dengan karya intelektual dan hak atas kekayaan intelektual itu dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini jadi berawal dari intelektual manusia kemudian dari intelektual manusia ini muncullah karya intelektual baik itu berupa invensi atau penemuan kemudian kreasi ciptaan dan desain nah dari karya intelektual ini maka nanti dibuatlah sistem haki ya sistem hak atas kekayaan intelektual ya mana tujuannya adalah perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh manusia ada pun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui haki secara umum itu meliputi yang pertama adalah untuk memberikan kejelasan hukum ya mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventornya jadi karya dengan yang menemukan yang membuat karya tersebut ya atau dengan penciptanya pendesainnya kalau itu karya intelektualnya dalam bentuk desain kemudian pemilik pemakai dan seterusnya itu yang pertama tujuan haki kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual intinya yang nomor dua adalah bentuk penghargaan kemudian ketiga adalah untuk mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen haki kemudian yang keempat untuk merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kegiatan intelektual serta alih teknologi melalui patent dan yang terakhir yang nomor lima adalah untuk memberikan pelindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak jadi tadi untuk tujuan komersial itu kan diantaranya adalah untuk publikasi ya jadi ketika seseorang menghasilkan sebuah karya intelektual maka nanti akan terdokumentasi ada dokumen karya intelektualnya nah harapannya itu nanti akan memberikan pelindungan terhadap kemungkinan ditiru oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab ini adalah tujuan haki secara umum hak kekayaan intelektual itu terbagi menjadi dua kategori yang pertama adalah hak cipta atau copyright dan yang kedua adalah hak kekayaan industri atau industrial property right ini adalah hak yang dimiliki oleh industri adapun hak yang dimiliki oleh industri itu dapat berupa yang pertama adalah hak patent ini khusus untuk bidang teknologi kemudian hak desain industri merek kemudian hak indikasi geografis desain tata letak sirkuit rahasia dagang dan yang terakhir adalah pelindungan varietas tanaman adapun pengaturan hukum atau dasar hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia itu dapat ditemukan dalam dokumen berikut ini yang pertama adalah terkait dengan hak cipta dapat teman-teman temukan di undang-undang nomor 19 tahun 2002 kemudian terkait dengan patent di undang-undang nomor 14 tahun 2001 terkait dengan merek di undang-undang nomor 15 tahun 2001 kemudian varietas tanaman 29 tahun 2000 rahasia dagang 30 tahun 2000 dan seterusnya ya disini saya ingin menampilkan salah satu dokumen saja ya dari beberapa sektor ini yaitu terkait dengan undang-undang nomor 19 tahun 2002 terkait dengan hak cipta nah ini adalah undang-undang republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 terkait dengan hak cipta apa saja yang ada disini kita lihat bareng-bareng ya seperti yang pertama disini ada ketentuan umum yang biasanya isinya adalah definisi ya apa itu hak cipta kemudian apa itu pencipta ciptaan itu apa ya kemudian pemberang hak cipta dan lain sebagainya kemudian selanjutnya bab yang kedua ya itu isinya adalah terkait dengan fungsi dan sifat hak cipta ini bab yang kedua kemudian di dalamnya juga mengatur terkait dengan ciptaan yang dirindungi itu apa saja misalkan disini contohnya yang pertama adalah buku ya program komputer pamflet cerama kuliah pidato kemudian ada juga ciptaan yang tidak dilindungi ini ya tidak ada hak cipta atas hasil yang pertama adalah hasil rapat terbuka peraturan perundang-undangan pidato dan seterusnya ya nah kemudian di dalamnya juga terdapat sanksi ya atau hukuman ya ketika seseorang atau mungkin beberapa pihak itu melanggar undang-undang yang ada pada hak cipta bagaimana ya nah ini masa berlaku hak ciptanya ini pendaftaran ciptaan lisensi ya terkait dengan izin dan seterusnya ya teman-teman nanti bisa baca sendiri ya di internet saya rasa ini tersebar bebas ya undang-undang terkait dengan hak cipta ini dan undang-undang yang lain tadi terkait dengan paten bareng-bareng dan seterusnya saya lanjutkan ke pembahasan terkait dengan prinsip haki prinsip-prinsip yang terdapat dalam hak atas kekayaan intelektual itu ada empat yang pertama adalah prinsip ekonomi prinsip ekonomi itu maksudnya adalah hak intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan itu prinsip yang pertama ya jadi seseorang melakukan kegiatan kreatif kemudian dia itu memperoleh keuntungan dari kegiatan kreatif tersebut kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan prinsip keadilan itu maksudnya adalah orang yang bekerja membuahkan suatu hasil atau karya dari kemampuan intelektualnya dalam ilmu pengetahuan seni dan sastra maka dia itu akan mendapatkan yang namanya perlindungan perlindungan dalam pemiliknya itu yang kedua ya prinsip keadilan kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip kebudayaan yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan sastra dan seni itu tunjuannya adalah untuk meningkatkan kehidupan manusia sehingga disebut dengan prinsip kebudayaan dan yang terakhir adalah prinsip sosial prinsip sosial itu maksudnya adalah mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara artinya adalah hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu itu merupakan satu kesatuan karena dia sebagai warga negara ya sehingga pelindungan itu diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat nah ini adalah empat prinsip yang ada di dalam haki selanjutnya adalah terkait dengan hak cipta jadi di slide yang sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa hak kekayaan intelektual itu terbagi menjadi hak cipta dan hak kekayaan industrial saya sekarang akan membahas satu per satu hanya saja tidak saya bahas semuanya karena adanya ke terbatasan waktu ya baik kita mulai dengan yang pertama ya hak cipta hak cipta menurut undang-undang nomor 19 tahun 2002 itu adalah hak eksklusif ya bagi pencipta atau penerima hak ya jadi bisa ia menciptakan ciptaannya atau ia menerima hak ciptaannya untuk apa untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya jadi dia bisa mengumumkan kemudian bisa juga memperbanyak apa yang telah dia ciptakan atau juga bisa memberikan izin memberikan izin kepada pihak lain untuk memperbanyak dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku hak cipta yang dimiliki oleh seorang pencipta yang setelah penciptanya meninggal dunia jadi ketika seorang pencipta itu meninggal dunia maka ciptaannya itu menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat jadi ciptaannya itu menjadi milik anaknya ya atau siapapun yang diwasiatkan oleh penciptanya dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum kemudian lingkup hak cipta ciptaan itu ada yang dilindungi ada yang tidak dilindungi ya disini ada yang pertama ciptaan yang dilindungi yang pertama dalam buku program komputer panglet perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya yang kedua adalah alat puraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang ketiga adalah lagu atau musik dengan atau tanpa teks yang keempat adalah drama drama musikal tari koreografi pewayangan dan pantomim dan yang kelima adalah seni batik nah seluruh ciptaan ini itu dirindungi oleh undang-undang hak cipta kemudian ada juga yang tidak dirindungi contohnya adalah yang pertama hasil rapat kemudian peraturan perundang-undangan pidato kenegaraan putusan pengadilan dan yang terakhir adalah keputusan badan arbitrasi atau keputusan badan-badan sejenis lainnya selengkapnya teman-teman bisa baca sendiri di undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta pasal 12 nah selanjutnya adalah terkait dengan sanksi pelanggaran sanksi pelanggaran terhadap hak cipta menurut pasal 72 itu minimal minimal dikenakan pidana penjara paling singkat satu tahun eh satu bulan sorry dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah nah ini minimalnya nah maksimalnya itu adalah 7 tahun dan denda sebanyak 5 miliar lumayan banyak ya 7 tahun atau 5 miliar selanjutnya adalah terkait dengan patent ya patent itu merupakan perlindungan terhadap olah pikir manusia yang berkaitan dengan inovasi ataupun invensi penemuan dalam teknologi ya patent ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pertama adalah patent sederhana dan yang kedua adalah patent biasa dimana patent biasa itu akan melindungi invensi atau atas suatu produk penemuan atas suatu produk alat maupun proses yang memenuhi kebaruan langkah inventif dan dapat diterapkan di dalam industri berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2001 terkait dengan perlindungan patent jangka waktu untuk patent biasa itu 20 tahun sedangkan untuk patent sederhana adalah 10 tahun dan masing-masing tidak dapat diperpanjang kemudian yang selanjutnya adalah merek merek itu merupakan suatu tanda yang dapat membedakan suatu barang atau produk atau mungkin jasa yang ditawarkan oleh seseorang dengan beberapa barang atau produk jasa yang lain yang ditawarkan oleh orang lain atau yang paling mendasar atau prinsip adalah tanda jadi tanda pada merek itu harus berbeda dan bukan merupakan tipuan maupun mengorengkan barang atau jasa tersebut ada pun tanda-tanda yang dapat digunakan dalam merek itu dapat berupa huruf kemudian garis kata gambar atau kombinasi dari huruf garis kata dan gambar ini terkait dengan merek kemudian yang selanjutnya adalah indikasi geografis indikasi geografis merupakan suatu indikasi atau suatu ciri yang menunjukkan daerah asal suatu produk indikasi geografis ini diatur dalam undang-undang yang sama dengan undang-undang merek contohnya misalkan produk yang masuk dalam indikasi geografis adalah jeruk garut misalnya yaitu jeruk yang berasal dari garut atau jeruk medan apel malang dan seterusnya yang selanjutnya adalah desain industri desain industri didefinisikan sebagai suatu kreasi atau karya tentang bentuk konfigurasi maupun komposisi garis atau warna atau garis dan warna gabungan dari keduanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetik jadi punya nilai seni dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komunitas industri dan kerajinan tangan ada pun kriteria yang digunakan untuk memberikan hak desain industri jadi desain itu diberikan pada saat apa yang pertama itu dia harus baru kemudian yang kedua dia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian tidak mengganggu ketertiban umum tidak bertentangan dengan agama maupun kesusiraan nah ini adalah contoh desain industri ya ada handphone ada ban ada makanan juga disana kursi dan lain sebagainya ya minuman nah perbedaannya dengan merek adalah desain itu merupakan penampilan dari suatu produk sedangkan merek itu merupakan tanda dari suatu produk yang harus dapat dibedakan dengan produk yang lain nah ini adalah ringkasan terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi disini ada hak cipta ada patent desain industri dan merek dimana untuk yang bagian ini ini adalah menunjukkan subjeknya ya kalau subjeknya berarti orangnya ya dimaksud kemudian objeknya kemudian cara mendapatkan pelindungannya bagaimana dan nama pelindungannya kita bahas yang pertama disini hak cipta ya atau copyright subjeknya itu disebut dengan pencipta kemudian objeknya itu dalam bidang seni ya sastra maupun dalam bidang pengetahuan dan cara mendapatkan pelindungannya itu secara deklaratif ya tanpa melakukan pendaftaran ada pun lama pelindungannya adalah setelah si orangnya itu meninggal plus 50 tahun selanjutnya yang kedua adalah patent ya penemuan dalam bidang teknologi orangnya itu disebut dengan inventor kemudian objeknya itu disebut dengan invensi berarti kan dalam bidang teknologi disebut dengan invensi teknologi terus invensi teknologi itu dapat berupa proses ya bagaimana melakukan suatu hal dari awal sampai akhir bisa juga berupa alat kemudian untuk mendapatkan pelindungan itu dilakukan dengan konstitutif dengan melakukan pendaftaran dan lama pelindungannya ini bergantung ya patentnya itu termasuk kepada patent biasa atau patent sederhana kalau patent biasa 20 tahun sederhana 10 tahun kemudian yang selanjutnya desain industri subjeknya orangnya itu disebut dengan pendesain kemudian objeknya tentu saja ini adalah desain desain tampilan produk yang tadi disinggung bahwa desainnya itu harus estetik punya diri seni kemudian cara mendapatkan pelindungannya secara konstitutif dan nama pelindungannya adalah 10 tahun dan yang terakhir disini ada merek 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 subjeknya itu disebut dengan pedagang atau pengusaha atau pemilik merek objeknya adalah simbol dagangnya dan cara mendapatkan pelindungannya adalah konstitutif dan nama pelindungannya adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang ketika jangka waktunya sudah habis nah disini ada aplikasi terkait dengan haki yang sudah kita pelajari tadi nah pada satu perangkat ini disini ada macam-macam ya ada hak cipta kemudian ada mereknya ada desain industri kemudian ada patent ada desain tata letak serbu terpadu misalkan untuk hak ciptanya hak ciptanya terkait dengan apa terkait dengan disini program komputer yang dipakai di dalam perangkat ini kemudian bisa juga untuk yang lain misalkan ya selain hak cipta disini ada merek mereknya apa disini mereknya adalah asr ya sebagai simbol dagang barang kemudian yang selanjutnya disini ada desain industri desain yang tampak atau penampilan luar pocket PC jadi bentuknya seperti apa ya supaya enak untuk dilihat gitu ya supaya user friendly gitu ya desainnya seperti apa kemudian ada juga desain terkait dengan tata letak sirkuit terpadu desain tata letak sirkuit terpadu yang berada di dalam produk IC dari pocket PC dan yang terakhir disini ada patent patent itu adalah penemuan teknologi berupa alat atau komputer dalam ukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam sakunya baik untuk video kali ini saya rasa cukup semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih